Intro Selamat pagi teman jalan Udah hari minggu lagi waktunya jalan-jalan nemenin paginya kamu Hari ini tim jalan-jalan mau kasih rekomendasi tempat-tempat dan aktivitas seru Yang bisa kamu lakukan di berbagai provinsi di Pulau Jawa bahkan Pulau Kalimantan Nah destinasi pertama yang mau kita kasih unjuk kamu ada di Jawa Tengah Jalan-jalan, let's go! Teman jalan, Jawa Tengah terkenal dengan keberadaan salah satu keajaiban dunia Ya, apalagi kalau bukan Candi Borobudur Candi yang termahsyur hingga kemancanegara ini juga dikenal sebagai monumen Buddha terbesar di dunia Kemegahan yang ditampilkannya pun membuat Candi Borobudur Dinobatkan sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia Tapi tahukah kamu, mengagumi kemegahan Candi Borobudur Tidak hanya bisa dilakukan dari dekat aja loh Kita juga bisa menikmati Borobudur dan sekitarnya dari jarak jauh Salah satu caranya adalah dengan menyewa VW Safari ini Jalan-jalan, let's go! Wah, asyik banget ya Dengan VW Safari ini kamu akan dibawa berjalan-jalan memutari perkampungan, sawah, dan ladang di sekitar Borobudur teman jalan Pemandangan yang gak main-main loh Ada spot yang bisa bikin kamu menikmati Candi Borobudur dari kejauhan Cantik banget ya pokoknya Tarif bersafari dengan VW ini juga gak terlalu mahal teman jalan Sekitar 350 ribu sampai 500 ribu rupiah aja Tergantung dari jalur dan lama perjalanan yang kamu pilih Tur VW Safari tidak hanya membawa kita berkeliling kawasan Borobudur teman jalan Kita juga akan dibawa mengunjungi tempat-tempat karen lainnya Salah satunya adalah gubuk kopi Borobudur ini Hehehe, sampai! 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 Mari, silahkan Terima kasih Teman jalan! Kita udah sampai nih di tempat pembuatan gula jawa Betul Jalan-jalan! Let's go! Let's go! Mari, silahkan, mandi langsung diambil aja sama Pak Agus Oh, halo Pak Agus Halo Pak Agus Selamat pagi Terima kasih banyak Pak Gubuk kopi Borobudur Bukan sekedar tempat nyantai biasa Gubuk kopi Borobudur juga menyuguhkan wisata edukasi Mengenai proses pembuatan gula jawa dari nirakelapa Karena memang di wilayah Dusun Sendaran 1, Desa Karangrejo ini Masih banyak ditemukan penetes nirakelapa Dan pembuat gula jawa Salah satunya adalah Mas Agus Prayitno Pengelola gubuk kopi Borobudur ini Wisatawan yang datang ke gubuk kopi Borobudur Akan diajak untuk melihat langsung keunikan pembuatan gula jawa Yang masih tradisional Oke silahkan wonggo Mbak Saya satu yang mau ngaduk gula sambil kita jelaskan Oh boleh diaduk Mbak? Boleh, harus hidup muternya satu arah Oh satu arah Satu arah Bulat balik gak boleh Satu arah supaya hasil gulanya menjadi Oh gitu, gak bisa ya? Itu enggak Sambil kita jelaskan selamat datang Mbak semuanya Jadi kita kenalkan untuk industri pembikinan gula jawa Di tempat kami ini hanya industri kecilnya saja Untuk industri banyak kami kita bekerjasama dengan warga sekitar Karena rata-rata warga di kampung kami ini adalah penghasil gula jawa Tapi bukan dari aren Gula jawa itu di kota-kota besar dibikin dari gula aren ya Banyak-banyak kan ya Di sini diambil dari sadapan bunga pohon kelapa Ini baca untuk di bawah aja Ya Ini bunga pohon kelapa itu kan bakal calon kelapa Mbak Yang kita sadap Jadi setiap hari harus manjat Sehari dua kali pagi sore Pagi jam 7 Sore hari jam 4 Wah sehat tuh Hanjat nanti ketemu dengan bunga seperti ini Langsung kita potong ujungnya Ujungnya itu depan situ Yang terus nanti dipotong sini Yang dibatang kecil ini yang akan meleteskan betah Yang namanya nira atau leken bahan dasar Untuk pembikinan gula jawa ini Kirain ini Enggak Dan nanti setelah dipotongan Alat tampungnya juga harus pakai potongan bambu ini Ini yang disebut bumbung itu ini Bumbung? Iya Bumbung bambu Nanti dimasukkan seperti ini Kak Ini yang posisi di atas pohon Harus di atas pohon Nanti cuma dipotong ujungnya Kita masukkan Masangnya jam 7 pagi Nanti kita jam 4 sore baru mengambil Oh lama juga ya Lama juga Dan kita harus turun Nunggunya di atas enggak Gitu ya Jadi kita turun jam 7 Masang turun Terus nanti jam 4 sore Kita ngambil hasilnya Dan sembari ngambil Semari masang juga Untuk diambil besok pagi jam 7 Jadi non-stop ya Pak? Non-stop Oke tanpa berhenti Terus nanti setelah terkumpul Hasil nira itu kita proses Atau kita masak Hasil yang tadi dikumpulkan Di bumbung tadi Kita kumpul hasilnya seperti itu Kak Kalau yang ini? Itu yang setengah jadi Oh sudah setengah jadi Itu mentahnya Dan nanti proses masaknya Kurang lebih selama 4 jam Dan bertahap ya Tahap pertama Itu kita harus di belakang dulu Supaya dapat api ketil Karena api besarnya dari sini Cuman butuh api ketil Alasannya supaya hasil gula tidak baik Jadi kalau terlalu besar api Itu bisa menyebabkan Gula menjadi pahit Jadi kita proses awalnya itu Di belakang 2 jam Digimin Supaya berubah menjadi Sokret agak kegelapan Terus dipindah di sopan seperti ini Ternyata teman jalan Ada juga gula yang pahit Kata siapa Gula manis doang Terus ada proses mengadukan Seperti mbaknya ini Itu kurang lebih selama 1 jam setengah hingga 2 jam Tapi nanti Kalau sudah mendidih Kalau ini masih bisa ditinggal Nanti kalau sudah mendidih Kalau orang kami bilang itu Angkrop ya Itu mau gak mau Harus ditunggu Harus diaduk terus Pelan-pelan Sampai dia kental Seperti bikin dodol Atau bikin jendang itu Hampir sama Jadi gak boleh ditinggal Harus terus diaduk Biar gak angus Pastinya gak gosong Dan setelah kental Nanti alat cetaknya Di belakang mbak itu Namanya beratok kelapa Atau tempurung kelapa Itu harus ya Tidak boleh pakai bambi Kenapa? Tidak boleh Karena nanti akan rusak Atau lengket nempel Pada alat cetaknya Aman Pakai Yang khusus nirah kelapa ya mbak ya Itu harus pakai Bapak kelapa Itu Dan untuk terlihat rasanya Nirah kelapa ini Rasanya nano-nano Manis Ada gurih Dan ada adinya Tanpa campuran apapun Karena diambil dari Tidak dengan kelapa Beda dengan aren ya Kalau beraren Cuma dapat manisnya Jadi penasaran Nanti setelah ini Kita bisa istirahat Di sana sudah kita siapkan Kita bisa ngeteh Sembaring Kletusi gula jawa Atau nyemilim gula jawa Itu Jadi tanya tawar Bulannya yang manis Ngeteh Jadi gila Gak jauh Sama yang makan Gimana Gimana nih teman-teman Sejam lagi Guanya Gimana Sampai jumpa Sampai jumpa Makan-makan Let's go Jalan-jalan Let's go Nah ini dia teman-teman Cara menikmati kopi Atau teh Ala orang zaman dulu Cara seperti ini Dijuluki dengan ngeteh Sembaring letus gula jawa Unik ya teman-teman Bahkan ada filosofi Di balik ngeteh Sembaring letus gula jawa ini Hidup yang sulit di awal Namun akan terasa manis Pada akhirnya Wah dalam juga ya Maknanya Teman-teman jalan Kalau kamu main ke gubuk Kopi Buar Budur Wajib beli oleh-olehnya juga Ini gula Lira Kelapa Nah ini Ini kayak brown sugar ya Brown sugar Kalau basah ini apa nih mas Basah di tempat kami Namanya kering itu kak Wih Kering 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 Kera sebetulnya Keren itu ya Oh ini keraknya ya Kera Tapi ini memang Sengaja dibikin kerak Kalau yang kita kemas keranjang ini Yang gula batoknya kak Yang dicetak itu Betul Satuannya berapa nih mas Ini kita jual Kalau yang keraknya ini Keringnya ini 25.000 Untuk yang keranjang Itu 20.000 Wih Sangat keranjang kau Yuk kita Kita borong Boleh Pak ya Boleh Mau diborong kok Oh Udah puas belanjanya Tadi kita juga udah liat Pembuatannya kayak gimana Udah nyicipin juga Betul Nah sekarang kita mau kemana aja Kita ke tempat selanjutnya dong pastinya Yuk jalan-jalan Let's go Balik lagi di Jalan-Jalan Kalau tadi kita udah keliling kawasan Borobudur Dan melihat pembuatan gula Jawa di Jawa Tengah Sekarang kita mau ajak kamu bersantai di pesisir Jawa Barat Jalan-jalan Let's go Tempat jalan-jalan Kita udah di pantai nih Pantai Kita udah di pantai Pantau Kita mau ngapain nih deh Kita mau Mantai Nyantai Nyantai Sekarang foto-foto Eih bener Harus foto-foto Harus Jalan-jalan Let's go Jalan-jalan Wahana permainan Seperti trampolin ini teman jalan Wah asik banget ya Aduh teman jalan enak banget ya Pinggir pantai Lagi minum kelapa Terus ada musiknya Itu ada musiknya ya Dari mana musiknya ya Gapapa lah Seru Bagus Kak Kasiannya Kak Eh Kok ada yang kecil Sinilah minum Minum kelapa nih Biar seger Nah Udah tau kan Pantai buat nyantai di Jawa Barat Tapi gak cuma Jawa Barat aja yang punya pantai asik Jawa Timur juga punya pantai cantik dan unik di Kabupaten Pacitan Mau lihat? Hayuk Jalan-jalan Let's go Wey teman jalan Sekarang kita lagi ada di pantai Banyu Tibo Banyu Tibo Ini pantai indah banget sih Tapi kenapa namanya Banyu Tibo kan? Nah nama Banyu Tibo itu coba kita telah ah Banyu artinya apa aja? Banyu artinya air Betul Tibo Gak tau Tibo itu langsungnya jatuh Coba disambungin jadi apa? Air yang jatuh jadi ini nih Teman jalan Ada air yang memang langsung terjun Ke pantai Ya betul Makanya namanya Banyu Tibo Pantai Banyu Tibo Pantai Banyu Tibo Wah Karla ini nih Ini tangganya Kalau kita mau turun ke bawah Nikmatin air terjun dari bawah Pakai tangga ini Cuman karena airnya pasang Kayaknya ini tangganya makanya dikatasin Sedih banget ya kita Nggak seberang-pertang dong Hei? Nggak apa sedih? Kan masih bisa foto-foto Kita posting-posting di Instagram aja ya kan? Oke Jalan-jalan Let's go Sampai jumpa Teman jalan Tadi udah liat kan Wisata pantai yang terletak Di pesisir Jawa Barat Dan juga Jawa Timur Nah selain wisata pantai Wisata di kawasan pesisir lainnya Juga ada Seperti Taman Mangrove Dukuh Morosari Yang ada di Jawa Tengah Ayo kita tengok yuk Jalan-jalan Let's go Hai teman jalan Hai Barang kita udah ada di Demak Ya di Jawa Tengah Kita lagi nikmatin Taman Hutan Mangrove Dulu nih disini teman jalan Dan disini belum ada yang tau deh Sampai namanya aja belum ada Karena emang hidden gem Dan itu secret banget nih Ini letaknya ada di Demak Tepatnya ada di Dukuh Morosari Yuk kita nikmatin dulu Jalan-jalan Let's go Wisata Mangrove Morosari di Desa Bedono ini sebenarnya belum selesai dibangun teman jalan Namun potensinya untuk jadi memesona gak diragukan lagi Pemerintah Desa Bedono sudah memiliki master plan untuk membangun wisata Mangrove Morosari sebagai tempat wisata terpadu Nah wisata Mangrove ini sebenarnya adalah salah satu usaha warga Desa Bedono untuk menaikkan taraf hidupnya teman jalan Karena posisinya terletak di wilayah pesisir Demak Desa Bedono terancam tenggelam akibat luapan air laut dan abrasi Bahkan ada dua Dukuh yang sudah tenggelam total dan tidak dapat ditinggali teman jalan Wisata di sepanjang pesisir Pulau Jawa memang memiliki pesonatan sendiri Ada beragam pantai yang unik dan taman mangrove yang lembat dan cantik Tapi gak cuma Pulau Jawa aja yang memiliki wisata perairan Pulau Kalimantan yang disebut sebagai paru-paru dunia pun memiliki banyak aliran sungai yang patut untuk dinikmati Nah makanya kita mau ajak kamu ke Kalimantan Selatan untuk melihat wisata yang bisa kamu temukan di kawasan persungayan Jalan-jalan, let's go Selamat pagi teman jalan Sekarang kita udah di depan patung Bakantan Banjarmasin, Kalimantan Selatan Benar, jadi Kalimantan Selatan itu kan kotak seribu sungai Betul Jadi di depan kita udah ada sungai ini deh Betul, ada sungai Nanti kita mau keliling, naik apa tuh namanya? Kotak Kotak Susur sungai Tuh kebetulan ada di situ tuh Yuk kita kesana yuk Jalan-jalan Let's go Selamat pagi teman jalan Aduh Ini lucu ya Kalau naik kotak gitu Eh kita harus naik kotak kayak gini ya Kalau enggak kita aduh kecil Kita ke belakang ya situ ya Yuk I got powers Of flying so soon I got an armor A secret tower They come to think of The super kid Yeah I got a man town A cover jetpack Teman-teman Jadi kalau susu sungai ini bisa sambil lewat menara pandang Untuk di situ Dan ini kita emang aman ya kalau naik ke sini ya Iya karena juga kapalnya jalannya Jalan-jalan Ya left-hand Lebih itu lambat juga Jadi kita gak takut jatuh Kalau jatuh kebawah 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 Ada ban, ada ban Jalan-jalan Let's go Gak berasa udah 30 menit kita nemenin hari minggunya kamu Saatnya kami pamit undur diri dulu Gak usah sedih, gak usah khawatir Buat kamu yang masih belum puas nonton jalan-jalan Langsung aja cek YouTube channel kita di Jalan-Jalan Kompas TV Jangan lupa juga tungguin kami hadir di layar TV kamu setiap hari minggu jam 10.30 waktu Indonesia Barat Hanya di Kompas TV Jalan-jalan Let's go remaining One hmm one hmm one Is li is it you we